Halo guys, balik lagi bersama aku Iqbal Di video kali ini, aku akan mencoba Buat mendekorasi si tank ini ya guys Karena ini tuh sebenernya udah kurang lebih sebulan ya guys Kalau temen-temen liat juga disini Awalnya tuh brown algae, terusnya sekarang udah ada green algae Katanya kalau emang green algae tuh keluarnya Pas dia menuju ke akhir-akhir cycling gitu guys Nah by the way, ini kan air laut ya Buat temen-temen yang belum tau Dan ini keliatannya jelek banget Karena sekali lagi guys, lagi proses cycling Ini brown algae masih banyak nih di bawah sini Kalau diliat-liat, kenapa menurut Adit Yang ini lebih parah dibanding yang ini deh Kan kalau misalnya ini mah, gak separahnya Kayak parah banget ya, udah kayak padang rumput ya Lumutnya ya kenapa, tau gak? Karena kalau ini tuh ada si batu Jadi si batu ini juga mungkin ada ke mineral-mineral Yang dikeluarin Sehingga jadi bahan bakar atau bahan makanannya si lumut gitu loh Nah ini tuh gak ada Nah seracananya tuh aku ini bakal didekorasi Jadi kayak rumah Sponbob gitu loh, Adit Udah beli sih ya, tadi ada sih disana Mungkin nanti aja deh guys ya Bakal aku kasih liat ya Jadi kayak ada Sponbob, Squidward, kayak gitu-gitu rumahnya Nah ini berhubung cyclingnya udah selesai ya guys ya Di hari ini kan udah kurang lebih sebulanan Aku mau coba buat bersihin Nah ini aku wadah buat ngebersihinnya, ini aku udah beli guys Sebenernya biasanya orang tuh pake merek Kalau gak flipper, ini salah satu yang terbaik juga katanya McFloat Nah si McFloat ini tuh dia bakal Wih, gue marah Jadi si McFloat ini tuh dia bakal mencengkramnya lebih kuat guys Makin gede ya Ini juga udah dikasihin scraper sama aku Jadi dia bisa banget buat ngebersihin ya Nih, kita coba bersihin ya Ini pasti langsung muncrat sih Ini aja, biar gak terlalu muncrat tayarnya guys Lihat ya, lihat ya Ini satisfying banget ya Tetap banget ya bekasnya Oh gila sih Dan ini di bawah sini dia langsung Nah ini juga enaknya gitu guys Kalau misalnya gak sengaja lepas Dia bakal ini lagi Bakal naik lagi Wow, asik sih ini Kita bakal coba buat bersihin dulu ininya ya guys ya Jadi ini aku rencananya mau berangkat Mau beli skimmer juga Bukan beli sih guys Aku udah beli ya guys ya Setiap video kemarin aku bilang Aku tuh coba buat bikin skimmer DIY gitu Beli ke Kang Dori Aku ingin mengetahui aja gitu guys Performanya tuh kalau DIY gimana sih Soalnya kan selama ini kita pasti beli merk jadi gitu kan Dan kalau DIY bisa custom gitu guys Jadi ini panjangnya berapa Tingginya berapa gitu-gitu bisa disesuaikan Karena nanti kita bakal semuanya coba ya Nah ini sengaja aku bakal bersihin dulu Supaya nanti pas kita datang udah bersih gitu dit Jadi udah tinggal kita taruh-taruhin si dekorasinya Gak usah ini gak usah diganti Emang kayak gini gak apa-apa Tapi sebenernya ada satu hal yang ini sih dit Yang kita agak salah sih Bukan salah kayak emang kita kurang dari awal Harusnya dekorasi dari awal sih baik-baiknya Jadi ikut cycling juga gitu dekorasi-dekorasi teh Kayak gini kan nanti zat-zat yang ada di dekorasinya Dia bakal keluar Nah ini juga kan ada yang di pasir gini Sama ada gini-gini kan Kita butuh yang namanya tuh pemakan lumut gitu dit Misalnya kayak gunung laut pasir Itu buat ngebersihin pasir Kalau gak siput-siput laut itu Kayak gitu itu juga bisa buat ngebersihin lumut-lumut Kalau gak semacam ya ikan-ikan Pemakan lumut ada guys Kayak ikan kobi yang kayak gitu-gitu Nah ini emang kayak berantakan banget kan Nanti pas kita pulang sama dia udah biasa lagi Harusnya Nah ini kan baru yang di depannya guys ya Yang di samping-sampingnya juga bisa sih Pakai ini sih Yang di samping sini masih bisa Tapi yang di samping sini sama yang di belakang gak bisa Makanya kita bakal pakai ini aja nanti guys Kita bakal coba ya Ini bener sih guys Aku akuin deh Si Mcflot ini gak kalah sama clipper sih Kalau menurut aku ya Jadi dia juga bener-bener kuat Dan bisa bener-bener bersih Bahkan kerak-kerak aja tuh Kalau misalnya ada ya Itu bisa hilang dengan mudah guys Ini si mata pisau-nya ini loh Nah itu tuh bener-bener kayak bisa banget Buat naikin lumut-lumut gitu loh Apalagi kalau ketebalan kacanya ini ya guys ya Ngepas ya Ini Mcflot-nya yang long Kalau dibanding clipper Emang harganya lebih murah Mcflot ini guys Walaupun fiturnya sebenernya Ya mirip-mirip lah ya Cuman si Mcflot-nya ini Kalau menurut aku gak kalah bagus lah Nah ini kita contohin aja disini Sekarang aku mau coba Buat yang sebelah sini ya guys ya Ini emang kita bakal lanjutin lagi Tapi gak akan di video-in juga Kita video-in semuanya buat ngebersihin aja Jadi bisa lama banget guys Nih Satisfying sih dit Parah Karena aku tuh dari kemarin pengen beli alat ini Tapi ya gitu Tapi ya Kalau air laut tuh Cycling lama gitu dit Jadi kita memang iya Harus sabar gitu loh Kadang orang tuh ada yang udah nafsu banget Punya fiturnya harus cycling Pas selesai cycling Nafsu dia buat itu tuh udah gak ada gitu Jadi dia udah males Baranya ada aja Dia memang harus commitment sih Kalau air laut tuh Komitmen kita cycling lama Oh gila sih ini Satisfying banget guys Kita mau coba ya alga yang ini Wow Pada lepas dia dari kaca Nah guys ini udah kita sedikit rapihin ya Nanti bakal kita lanjutin lagi Karena kalau misalnya mau semuanya Ini kita rapihin Pastinya bakal lama banget guys Nah disini Aku mau kasih liat ya guys ya Ini adalah Rift tank yang kecilnya Nano tank kita Yang kemarin kita habis kasih coral Jujur aja Ini adalah situasi terbaik Yang pernah ada disini guys Bener-bener Lampu ini tuh ngaruh banget Jauh ya Jauh lampunya Parah sih guys Belut tuh si Zoa-Zoa ini nih Yang bulut-bulut ini Yang si mata-mata ini Belut tuh yang mekar Cuma yang paling pojok kiri ini aja Nah sisanya tuh gak mau mekar Dulunya ya guys ya Nah cuman sekarang Pada mekar semua Apalagi yang dibelah sini nih Dulu tuh kayak Aduh gila Dia gak mau mekar sama sekali Nah ya yang itu tuh Yang itu bener Dia tuh kayak gak mau mekar sama sekali Tapi sekarang mekar Bahkan ada yang patah pun copot tuh Cuman 4 biji atau apa tuh Mekar juga tuh Nah itu tuh kan ada yang Ini ya Keliatan gak sih Pokoknya disitu adalah guys ya Itu aja dia mekar Terusnya ada beberapa desain yang kita ganti juga Kayak anemon ini Anemon piring Awalnya kita taruh sini Awal banget kita taruh sini Cuman kita taruh sini lagi Terus kita taruh sini lagi Jadi emang Bener-bener bolak-balik guys Nah dulu kita terlalu Pojok ke kaca Jadi dia kadang suka nempel ke kaca gini Nah sekarang disini Aku mundurin dikit Dia maksimal banget Emang bener-bener bagus Taruh sini guys Nah sama juga sama si Kolang kaling ini Si kolang kaling ini juga Awalnya kita taruh di tempat anemon ini kan Cuman dia gak maksimal Pas kita taruh atas Ke tangan dori Ini bagusnya dia langsung kena arus Nanti dia bakal mekar banget Dan terbukti Memang bener Cuman kalau kita lihat disini Komposisinya kayak berat sebelah gitu Itu beratnya kayak gede-gede Di beli kayak kecil-kecil Nah makanya kayaknya kita Kalau ada yang cocok sih Bisa lah ya nanti ya Sekalian kali ya guys ya Ya satu dua Korang lama kita cicil-cicil lah guys Biar gak terlalu kaget ya Pengeluaran kita buat beli-beli yang kayak gini Ya ini juga udah mulai mekar Lumayan lama ya Ini paling lama di adaptasinya Bawah sini ya Tiga hari ya berapa ya Berhari-hari lah guys Kalau yang lain makan Dua jam, tiga jam juga langsung pada mekar ya Nah ini nih Nah kalau yang ini aku gak ngerti Yang otaknya ini dia Cara mekar atau gak mekarnya Gimana kayak sama aja Tapi bagus ya Taruh sini ya Bagus guys Yaudah Oke sekarang kita bakal coba Lanjutin dulu aja ya guys ya Si bersihin kacanya Ini juga Dia tadi lebih parah Tapi sekarang udah sedikit-sedikit Ke bawah filter Udah semakin bagus Dan nanti Kalau misalnya kita sudah selesai ini Kita langsung aja ke Kang Dori Kita ambil skimmer DIY Yang kita bikin guys Dan kita aplikasikan sekalian Kita hunting kesana Kita cari hewan-hewan Yang bisa ngebersihin ini Kayak bintang laut yang kayak gitu Nah abis itu semua kita lakuin Kita langsung aja buat ngedesain tempat ini Menjadi rumah spawn bulb Atau bikini bottom guys Yaudah Yuk kita langsung aja chow kesana guys Let's go Oke guys Nah sekarang aku lagi sama Kang Igor Jadi Kang Igor ini kayak Kang Dori ya Kakaknya langsung gitu Berarti Berapa bersaudara sih Kang Igornya 12 semua Berarti kakaknya di atasnya Kang Dori bisa nih nih Kalangan 2 Oke 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 Nah ini jadi Ini adalah skimmernya ya Ini buatan Kang Igor sama Kang Dori ini Betul Wow Katanya ini udah bisa di bawah Soalnya udah maksimal Kalau yang ini masih belum terlalu maksimal ya Emang skimmer itu tuh Kelihatan bagusnya tuh dari mana sih Apalagi kalau di IY kayak gini Satu dari busanya Kedua dari sini Awal dari sini ya Kalau busanya seandainya bagus Ya Bagus banget busanya mudah putih Pasti bagus ke atasnya Jadi ini semakin kecil-kecil busanya banyak kayak gitu Semakin bagus Betul Oh oke 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 Kalau ini Kalau ini kan belum busanya mesti sarang Mesti ada busanya gede-gede gitu Oh iya bener-bener Nah kalau ini mah nggak Udah nyaman itu udah aman Kalau ini udah bisa di bawah nih Udah di bawah Udah di bawah Udah ada kelemung-kelemung Ada busanya-busanya gede Iya 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 Itu yang jadi masalahnya Kalau misalnya busanya gede-gede Dia juga ngangkatnya kurang maksimal ya Satu itu kurang maksimal Kedua bisa menguntahkan banjir ya Malah jadi banjir air doang gitu ya Wah lah guys Sebenernya kan yang kita harapkan kan Ini si busanya nanti naik ke atas Jadi yang partikel-partikel kotor itu Yang nggak bisa kena filter Nanti dia bakal kesini ya Betul Terus dia nanti langsung kebuang kesini nih Berarti nih Betul Oh berarti sama aku langsung ditadangin apa gitu ya Pakai apa aja boleh Wow guys Kreatif banget sih Ini belajar dari mana bikin kayak gini gak Igor Ya dikit-dikit lah Eksperimen-eksperimen gitu ya Awalnya dari adik saya Awalnya Awalnya posisinya Ini juga nih pakai ini guys Ini juga pakai DIY ya Iya betul Tuh guys Kalau maksimal tuh dia bakal busanya keluar kayak gini Udah hitam Ya gitu Hitam kayak gitu tuh Jadi emang biasanya juga kan aku ada skimut dirumah Nanti kan busa ini Kalau kesini juga jadi air ya Jadinya ya Airnya tuh jadi coklat hitam gitu ya Kalau bisa dibuang Dibuang Harus dibuang Karena itu udah Kotoran yang terseringnya gitu ya Wow oke oke Itu yang kita jamin kan itu yang dibuang Dan kenapa aku tuh custom disini Karena disini tuh disesuaiin juga guys Tingginya Dengan tinggi berapa-berapa Ini kayak akrilik gitu berarti Betul Pesan akrilik Terusnya ditempel-tempelin akriliknya dibikin sendiri gitu ya Wow guys keren Pengerjaannya bisa berapa lama sih bikinnya kayak gini? Kalau sebetulnya kalau kemarin anda juga Cuma sehari juga beres Masuk beres Minimal 2 hari lah Minimal 2 hari ya Sama sehari lagi mungkin buat tes dia udah bener atau enggak ya Misalnya ini Ternyata pas dicek udah seharian ini Dia masih belum maksimal Biasanya salahnya dimana kan? Itu minimal dari selang sebetulnya Oh dari selang Dari selang-selang atau Dari setelannya itu Dari setelannya disini Nanti dibongkar lagi gitu ya? Iya Kalau itu mesin gak usah dibongkar Oh mesin gak usah dibongkar? Cuma setelan selang gitu kan Sebetulnya kan masih udah dipatenin Yang dia dipatenin ya Udah dipatenin gelasnya Cuma dari selang Dari selang mulut ini Ini juga udah beda kan Ini kecil Ini juga kan gak ada besar Pagiain airnya juga gak sama Iya sih Kalau misalnya anda kata nih mesinnya rusak nih Ini masih bisa dipakai gak skimpernya? Kalau atasnya bisa dipakai Oh mesinnya doang paling diganti gitu ya? Bisa doang Siap matulah Oh mesin sebetulnya ya Bisa diganti juga dalam Kalau mesinnya bagus Putar Karena giginya kadang rampu Oh gitu Itu kejalannya seperti itu Berarti kalau misalnya aku mau bungkus sekarang Bisa yang ini Yang ini belum ya? Yaudah boleh deh Yang ini disiap-siapin dulu deh Siap-siapin dulu deh Bisa aja udah bagus itu Iya busanya udah oke guys Soalnya aku lihat juga dari tadi Ini busanya keluar-keluar Ini juga kelihatan nih Kan ada busa nih disini nih Ini kayak gak ada busa sama sekali disininya Berarti ya memang bijaknya sih Jangan langsung diambil sekarang ya Kita pastiin dulu ini sampai bagus Yaudah jadi kayak gitu guys ya Ini bakal kita coba buat bungkus aja Disini juga kebetulan stoknya belum pernah ada ya? Belum ada ada ya? Baru sedikit-sedikit Besok katanya datangnya besok katanya ya? Besok Besok datangnya guys Jadi udah perawanan kayak gini Aku tuh sebenernya mau cari kayak bintang laut pasir yang gitu-gitu Besok itu semuanya Yaudah kalau belum ada mah Ini aja dulu deh Aku ini aja Sip Jadi kayak gitu ya guys ya Nah ini juga kalau di matiin Dia langsung turun kayak gitu airnya Dan ini paling dibungkus aja Nanti kita langsung aja bawa Pulang ke rumah guys Oke Nah guys Jadi ini dia ya guys ya Nah Wow Panjang banget ya Ini kalau nggak custom sih Jarang sih guys ada yang sepanjang ini sih Biasanya harus diganjel lagi bawahnya gimana Sama aja kayak yang di rumah sih Itu tuh di bawahnya diganjel juga sama kita Nah jadi ini semoga bisa maksimal ya guys ya hasilnya ya Dan kalau misalnya ada apa Katanya langsung aja ditanyain Langsung aja di Wain aja Karena aku juga takut gak bisa cara pakenya Semoga ini bisa dipakai guys Nah karena sekarang kita mau mengolah Tank yang gede dulu ya Yang buat di Spongebob tadi Yang rumah Spongebob bikin abatam itu Jadi kayaknya ini bakal kita taruh disana aja dulu Satunya lagi Kalau misalnya emang udah siap Besok kita bakal ambil lagi guys Dan besok langsung aja kita terapin Di tank yang kuda laut kita Yaudah Kita kayaknya masih butuh Banyak yang dicari ya guys ya Karena kita belum mendapatkan Yang buat bersih-bersih Kayak bintang laut Kayak keong-keong gitu Jadi aku rencananya bakal ke Taman Laut Aquarium Ya kalau gak salah ya Jadi disana tuh di daerah Makan Wangi Aku coba kesana Kita bakal cek Kira-kira disana ada apa enggak guys Yang kita cari Oke Oke guys jadi disini aku udah sampai Di Taman Laut Aquarium Nah disini Kita dulu makan kesini tuh Ngeliat koral-koral tuh gak ngerti gitu deh Jadi kayak gak terlalu tertarik gitu kan Nah kebetulan sekarang kita udah punya nih Nah disini udah ada beberapa koral-koral Ini softy sama LPS kayaknya disini ya Ini aku pernah punya dulu Yang Xenia-Xenia itu Ini juga sebenernya lucu sih guys Aku gak tau ya ini jenisnya apa Cuma ini keren banget Tadi aku juga udah bilang ke owner-nya Buat nge-videoin dan katanya gak apa-apa Ini yang tadi nih ya Ini lumayan mahal sih Ini donat sini keliatannya ya Itu lumayan mahal sih Kalau tadi sih kayaknya mahal Kalau yang di Kangdori kan aku ada yang kayak gini mahal sih Jadi disini juga mungkin agak mahal juga guys Nah disini juga sebenernya udah ada harga-harganya tuh Cuman ya Sebenernya kita gak bisa menyocokkan harganya sama Bentuknya gak sih Maksudnya kan disitu ada Beberapa kita tau lah ya Cuman misalnya kayak Polip warna tuh Kita gak tau polip warna yang mana guys Kalau menurut Adit ini kita ambil yang mana nih Ini sebelum kita Mana jadi koral ya Padahal kan kita udah mau beli Itu guys Menurut Adit itu yang mana nih Itu 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 Oh banyak udah Satu dulu aja satu dulu ya Nanti aja guys di next video Mungkin kita bakal coba buat hunting lagi yang banyaknya Ini aku mau satu aja Ini kali ya ini bagus gak sih Dit? Apa kurang ya? Bagus sih Ini 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 Kalau di kamera gak terlalu itu ya Kalau di kamera gak terlalu flatan Ini kali ini ini lebih bagus nih Nih yang ini kali Sudah boleh deh Antara ini Kalau gak yang mana nih Loh harganya terlalu mahal Aku juga malah sih guys Soalnya aku masih pemula sih Kita cek dulu kalau gak ini yang mana nih Dit? Kira-kira deh Konuki cendoloknya rasa Tidak menarik Eh ngeliatnya Temen-temen suka ngeliat cendol kayak gini enggak? Kalau saya mah Tidak terlalu suka guys Kaling Iya Cendol atau itu mah Ada si kuku sih Karang kuku juga Ada di sini nih Kayak gini Kalau gak salah namanya karang kuku Ini kayak gini kuku nih Kalau gak salah nih Temen-temen langsung aja revisi Kalau misalnya aku ada salah-salah ya Ini kuku Ini juga sebenernya bagus ya Dulu kita kan belum mumpuni ya Siapa tau sekarang udah bisa sih Dit? Kalau kita biar kayak gini Yang ini paling bagus Yang sebelah mana Kalau menurut Adit Dit? Eh juara sih Iya sih itu Tapi ini hijau banget ya Hijau banget Kalau ini hijau banget Kalau ini ada hijau kebiru-biruan Antara dua ini sih Ya antara dua ini guys Nanti kita bakal tanya aja lu Kalau A-nya berapa harganya ya Kita mau lihat juga Nah di sini juga ada SPS guys Kalau SPS ini keliatannya kayak batu-batu doang ya Padahal dia ada polipnya kecil-kecil Dan susah dipiara katanya guys Aku gak ngerti sih bedanya Dia hidup sama mati gimana Kan kalau yang seperti itu keliatan ya Kalau mati kan dia ancur gimana Kalau ini gak ngerti deh Hidup gak sih? Kan ini tuh hidup ya sebenernya ya? Hidup kan? Hidup emang kayak batu tau Yang ini ya Nah ini akar bahar nih Kalau ini gak masuk SPS Kalau gak salah ya Apa sih non-fotosintetik itu ya? Fotosintetik koral Gimana sih cara ngerawatnya Kalau yang kayak gini-gini? Ini sih tinggal ini aja Kasih makan Yang penting ada flow Yang ayah buat dia gak penting Cahaya malah gak penting ya? Jadi kayak piara ikan aja gitu Kasih makan aja gitu Ya penting dia hidupnya Bergantung dari makanan Tapi susah gak dia piaranya? Sebenernya bergantung dari makanan Kalau kita gak ada koral food Ya dia masih Kalau pake koral food itu ya? Kalau makin yang Red Sea Yang AB plus itu bisa dong? Cukup Cukup pake itu doang Ih Nantara kapan-kapan lah Kita coba pake guys Kita coba beli nih Kayaknya buat kuda laut Rata-rata pada kayak gini Asli-asli Thank you, thank you, kak Aku sambil liat-liat lagi deh Nah ini juga nih guys ya Per SPS-SPS-an di sini Yang paling sering sih Kalau kita ngomongin SPS sih Yang bentukannya kayak gini nih Nih yang kayak gini nih Di rumah kan ada bangkainya ya Nah kalau SPS itu gitu deh Kalau dia berbangkai gitu Sudah mati Nanti masih ada rangka-rangkainya Kosoftis dia hancur banget Kalau LPS dia Karena gak kayak gini ya Jadi rangkainya cuma sedikit Makanya yang bikin susah tuh itu Karena dia ada rangka-rangkainya Banyak banget Nutrisi-nutrisi ya Kalau aku baca Yang harus dipenuhi Kayak kalsiumnya loh Magmixium blablabla Yang mikro-mikro gitu Banyak yang harus kita penuhi Nah di sini juga guys ya Sudah ada di sini Udang-udangan Tapi setelah aku tanya-tanya tadi Sebenarnya udang tuh lebih ke detritus Di detritus tuh kayak sisa-sisa makanan Jadi kalau buat itu ya kurang maksimal Cuma gak apa-apalah Kita ntar beli juga udang aja Nah ini ada nudie branch nih Kalau nudie branch ini Dia juga makanannya malah Lebih ke Itu pernah punya sih aku nih Kayak gini guys Pernah ada juga di kontennya Makanannya bisa lumut juga Tapi ada beberapa yang carnivore juga Dan di sini sebenarnya ada ikannya Sumpah ya Ini ikan gila sih Ini kalau misalnya kita matiin ya Lampunya Ini ikan dia langsung terang gitu guys Ada yang disebut tadi Ikan apa dia? Ikan hantu ya? Ah mata setan Dia makanannya apa sih kan? Udah rebon guys makanannya tuh Nantilah mungkin ya Di next video Kita bakal coba Kalau kesini masih ada si mata setan Soalnya kalau gelap Itu langsung bercahaya gitu Keren Kayaknya di sini juga ada bintang laut Mungkin dia putus Atau kayak gimana Jadi ini kita bakal beli juga bintang laut Ada beberapa juga di tank yang lama Nanti kita bakal masukin aja Apalagi ya Kalau udang mending yang mana nih Kalau yang kayak gini disini Kita beli tiga aja lah Ini mah lobster kayak gini mah Kayaknya dia mah Makanannya yang ini deh Kayak cacing yang kayak gitu-gitu deh Oh yang gini? Iya kalau misalnya lobster-lobster mah Udang-udang aja nih Kayak gini-gini aja nih udang nih Kayaknya lobster deh Itu maksudnya lobster-lobsteran guys Ini aja nih udang nih Ini udang pelet Gini-gini Ini aja nih Kita beli dua nih Satu lagi yang mana nih Yang aneh nih yang beda Kepiting Mau beli kepiting nih Kucing sih kepitingnya sih Ini satu, dua, tiga deh Kita beli ini ya guys ya Sama yang tadi Sekarang kita juga mau masuk guys Kedalam Kita lihat di dalam Kira-kira ada ikan apa Sekarang Yuk kita lihat guys Oke guys Jadi disini sudah ada ikan-ikannya ya Ikan-ikannya kita taruh disini Nah ini gak ngerti nih Ikan apa nih Yang penting ada ikan-ikanan lah Nah ini juga nih ada ikan di atas sini Cuma sebenarnya tuh Ada satu yang Bikin aku pengen lah ini Ini berapa harganya kayak gini kah? Itu duit mau pilih Beli aja lah ya Ini dia masuk ke lionfish ya Tipe-tipenya ya Oh lot dalem Tapi dia emang gak seaktif Lionfish yang lain ya Dia kayak cuman diem di Gak tau males Gapapalah Nanti kita coba beli satu guys Nah ini juga Ada ya Kalau ini kan Nemo-Nemo Kayak gitu Banyak banget Yang kayak gini Di tempat-tempatnya Kalau dia harus tempat yang bersih kali ya Ini ada bluestone juga Disini bagus banget guys Di bawah sini juga nih Ikan-ikan Sama By the way Dulu tuh disini ikan hiu tau dia Kalau tau Iya Ikan hiunya kemana tau gak tadi katanya Lompat dong Gila Mesti tutup kali ya ikan hiu ya Ikan hiu Black tip sih Tandar biasanya gitu Jadi ini katanya di reset ulang gitu guys Kucu ya Kucu ya Keren sih guys Ini sekolang kaleng nih Sama kayak yang di rumah Cuman warnanya mungkin dia Agak pucet ya Beda jenis warna kayaknya Juga nih ada donat di bawah sini nih Emang di laut asli yang kayak gini-gini Suka kelihatin gitu dit Warnanya bagus banget gitu ya Cuman orang gak tau Gak pernah ya Gak pernah meratuhin ya Padang emang orang yang deket tuh Malah jadi gak peduli Galeran jauh kayak gini Ternyata ada ini Ternyata ada ini gitu ya Nah ini juga nih guys Ikan-ikan ya Ini sejenis ikan Apa itu namanya? Ah lupa guys ya Pokoknya ini Yang itu tuh pemakan sayuran Yang itu tuh Kalau aku tuh Ini juga bagus-bagus nih ikannya nih Ini ada di rumah nih Tiba-tiba hilang tau ikannya Ini yang di rumah ini Si cantik itu Tiba-tiba gak ada eh Gak tau kemana deh Padahal dikasih makan guys Gak tau kemana Ini biasanya kalau yang kayak gini Ikannya lagi di karantina Ada beberapa Sebab sih di karantina kayak gitu Ada mungkin dia dibully Sama ikan yang lain Atau mungkin dia baru masuk Atau gimana Pokoknya pernah nanya-nanya kok juga Ini kayak Nemo Ini Nemo nih Gede pisan ya bentukannya ya Kalau Nemo kan kecil-kecil nih Dibilih banget Lihat guys Di bawah sini juga ada tuh Pernah punya juga Aku tuh pernah punya yang kayak gitu Dulu di tank yang lama Cuman dimakanin Pernah punya satu predator Dimakanin segala-gala Sama predator itu Sip lah Ya udah Kali kita beli yang tadi aja deh guys Semoga cukup lah Kalau misalnya kurang Ntar kita tinggal balikkan bijak ke sini Tuh gedenya jadi gitu nih Udang pelet Gedenya lumayan lah Tuh 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 Oh itu Ini mau puluhan juta pun ya Ya bukan puluhan juta Ini mau beli jutaan Misalnya kayak sejuta dua juta pun Pasti gak dijual nih si udang ini nih Susah ngambilnya Harus di kuras dulu lahirnya Susah pisan Kalau udah dimasukin sini Makanya tadi kalau temen-temen liat ya Udang kan dipisahin ke kotak gitu kan Karena dia kalau udah masuk sini Lincah banget susah Sip guys Jadi kita ngambil itu aja guys Ya udah Aku bakal ambil dulu aja Nah guys ini ada ikan aneh juga Ini pertama kali aku liat Ikan Garuda namanya ya Ini dia predator nih Ya temen dia gak Gak agresif banget ya Makanannya berarti udang rebohan kayak gitu biasa Ya udang-udang rebohan bisa Ah dia mantatin kita sih Gak ngeliatin ke kita sih Kalau ngeliatin ke kita Kita bagus banget pasti dia Kayaknya di dasar ya Kalau ini mah ya ada ya Diamnya ya Di dasar Ya kalau ikan-ikan kayak gobi-gobi ini Makan rumbut gak sih kak? Gobi bisa makan rumbut Ini gobi kan yang dibawa-bawa gini ya Berapa harganya kalau gobi kayak gitu? 16 ribu yang murah banget lagi Kalau bisa makan rumbut mah aku juga pengen deh Biar cepet bersih Nih gobi ini Aku baru ingat guys Gobi bisa makan rumbut Gobi Mana sih gobinya mana? Tuh Nah tuh guys Dia ngalangin ke situ ya Ih sumpah ikan garuda tadi dong Itu aneh banget dong Lebar nih gak liat ke sini Ih sumpah Ih aku cakep ya kok aneh ya Ada aja ya Hewan kayak gini Pertama kali sih ya guys Aku liat yang kayak gini guys Ini aneh banget Iya pak coba saya geser Oh mau di geser? Penasaran Aneh banget nih Ih mukanya aneh lagi Kupu-kupu ya Ih ini dari Indonesia tapi ini Indonesia cuma makasang laut dalam Wih gila keren banget Ih parah mekar guys Ih dih Gila 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 Aduh aduh pengen deh Gak ada tempatnya tapi kita belum siap deh Tarah Si ikan hantu tadi ya Kalau misalnya ini si mata setan ya Sama ikan ini guys ya Kita jadi incaran Kalau misalnya nanti di next video masih ada Semoga masih ada guys Soalnya ini rare item katanya jadi bakal jarang ada juga Ih menarik sih aneh sih Aneh aneh Yaudah ya guys kita ambil aja tuh deh Tadi apa yang mau kita ambil lagi sih ya Guys aku udah di mobil Kita liat aja langsung ya guys ya Apa yang kita beli Yang pertama kita beli lem koral ini Dari Vivaria Ini juga kita beli Nih guys Udang pelet ya Dia kayak cleaner kayak gitu Pembersih detritus-detritus Biasanya cukup penting ya guys ya Untuk ada udang ini Selanjutnya nih ya Kita beli ini Kita beli ginian sih Kita jadi beli gini guys ya Kita bisa digergaji Terus nanti di lem Gergajinya aja kita belum ada Jadi rusak gergajinya kemarin guys Nah ini juga ada Yang mana lucu sekali guys Gemes banget liatnya ya Ini apa ya namanya Pokoknya kepiting-kepiting gitu lah Luan krep guys Kita liat lagi ya disini ya Yang aku bingung sih kenapa aku beli ini sih Terumahan nanti ya Ih sumpah ada belala Ada ininya dong Makan belala ini apa namanya Kalau gajah tuh apa sih namanya Gading Pantesan namanya Ikan lain fish gajah Bingung lain kan Singa Fish Ikan singa gajah Singa atau gajah guys Gak tau Tanya yang mau tanya saya Jiloh warnanya juga bagus banget guys Ini hati-hati dit Disini dia ada racunnya nih Kalau misalnya kesengat Lumayan lah Seharian mah gitu kan Biasanya kalau yang jual Udah pasti kena aja gitu sengat Udah biasa itu Panas dingin lah Mau coba? Kalau mau coba ntar kita Di next video ntar Adi selesai coba Nggak ya guys ya Nanti ada yang jemur kura-kura Yaudah guys Jadi kayak gitu ya Kita langsung aja pulang ke rumah Kita bakal masukin ini semua Klimasi kayak gitu-gitu Dan yaudah Dan ntar bakal video nanti kalau udah sampe rumah guys Oke Oke guys Kita udah sampe rumah Tapi tadi kita coba cek skimmernya Kayaknya ada masalah sedikit ya Jadi skimmernya kayaknya Nggak akan kita pake dulu guys Yang pasti kita bakal pake skimmer yang tadi Kalau udah bener Nah ini kita mau ngasih liat ini dulu Dit nih ya Nih dia nih Si Sponbob-Sponbob yang Tadi kata aku guys Wow Sangat amat Banyak Kayak gitu ya Wuh Sebenernya ini dia dikasih beginian Eh kita kan nggak perlu Airator gini sebenernya ya Memang mungkin Kalau air laut jarang maka airator gini sih guys Apa ini? Bunting nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh ya? Ini dia kayak dipasang guys Keras sih Biarin lah sebenernya ada konektor lagi sih Nanti kalau butuh Kita gunting aja guys ya Ini juga sama nih Karena dia ada rumah corongnya kayaknya ya Jadi sama yang jualnya Dikasih airator guys Bagus banget sih ini sebenernya ya Kalau misalnya buat di air tawar Kalian buat airator Kalian ada estetiknya juga Dan membuat anak-anak bahagia guys Aku juga bahagia sih Nah ini ya Ini juga sama Krusty Krab Ini mana antenanya? Oh ini guys Aku belinya bener-bener kayak ini sih Lengkap sih sama antenanya segala Antena rumah Patrick nih Kita harus dilem juga Sima tuh ya guys Bentar ya Ini sama aku mau diguntingin dulu Mau dilem juga Nanti kalau misalnya udah ready Udah siap Tinggal kita aplikasiin ke sini Aku bakal videoin lagi guys Guys ini patah ya Jadi botak gitu Aduh Biarin aja lah ya Sumpah ini udah jadi kayak Pac-Man ya Ah bodo amat lah Guys ini udah kita badahin ini semua ya Sakit hati Yang di tengah rumah Squidward ya guys ya Nah ini kita bakal Jadiin yang paling utama guys Rumah Squidward tengah-tengah Nah ini belebak-belebaknya kita boong dulu Udah tengah belum di Udah-udah Eh enggak Enggak tengah ini mah Kurang sini kayaknya deh Tengahnya mana sih ini Udah bener tadi apa Mending ini Udah udah pas Pas ya guys ya Yaudah ini cerita di tengah guys Ini rumah Squidward Rumah Sponbob nih Rumah Sponbob disini nih Kita boong dulu ya Rumah Sponbob Kita taruh di Ini kayaknya gak ada social distancing deh Soalnya kalau ada social distancing Gak muadid Ini rumah Patrick Aduh sumpah sakit hati ih Lihat rumah Patrick Udah udah males guys Tapi kalau aslinya si Patrick Emang buat tamu sih Enggak Ada antenanya Rumah Patrick nih Lucu ya Ini lucu misan cuy Ini sebenarnya ada jalan-jalanannya juga guys Nih ya Ini jalan rumah Sponbob nih Kalau dia masuk Sponbob kan dia Begini jalannya nih Nih Oke Ya ampun kayak bocil Tapi bahagia juga guys Jalan rumah Patrick Dia batu guys ya Jalanannya berbatu Dia kayak begini guys Oke Ini kayak gini-gini Ntar sama kita Masukin hewan dah ya Ini dari Masquitward Masquitward ini begini Jadi kita harus Kayak susun sendiri gitu Batunya ya Nah ini batu kecil Ke yang Sedang Eh Memang gak nih Gak berbakat nge-scaping Bahkan kayak segampang ini aja tuh Suka meleset gitu guys ya Nah ini Begitu ya Nah ini Eh Eh Oke guys Kita coba ya Oke Bagus ya Aku gak seneng ya Lihatnya kayak gini-gini guys Keren sih guys Ini aku beli Sebenarnya banyak di tempatnya tuh Ada beli disini Disini Tapi ini tempat yang cukup bagus sih guys Nah ini nih rumah Sebenarnya Krusty Krab kan Berhadapan dengan Cambaket ya Jadi inter Sesungguh cambaket Berhadapan tapi jauh Cintanya guys Ya namanya juga gak ada tempat lagi ya guys ya Padahal inter sini aja Ini dia agak nyerong sini Supaya terlihat lebih estetis Ini cambaket dong Cambaket Tiga disini guys Hei jatuh deh Kayak yang terlalu jauh ya Cambaketnya Ini berarti harusnya agak geser deh Dit Kayaknya dit Bener tadi deh kayaknya Guys ya ini kita Mau iniin dulu Patokan berarti harusnya kiri kanan dulu sih dit Kiri kanan Ini nih patokan nih Baru dia Ini kesini Ini guys ya Ada pasir-pasir ini Biarin aja dah Awas kamu ini Sibya Sikit roti ini Tengahan dikit roti Nah ini juga Kita geser-geserin Kita buang guys Masukinnya ke situ loh Nah ini juga kita geser dikit Oke Geser Baru nih Geser Udah rapi belum dit Masih agak kurang dit Kurang depan Kurang depan Gimana bentar ya Udah oke Cuman itu emang mau nyerong gitu Agak nyerong emang sih Si tuan krep Sengaja sih emang diserongin sih Biarin guys ya Patrick nyerong gitu Patrick Ah Kayak gak ada beda dia mah Nih Guys ya ini Jalan menuju kresti krep Kita sengaja kresti krep Ditaruh disini guys ya Supaya spawn loop kan Biasanya kan Kalau misalnya berangkat kerja Dia kan ke arah sini kan Ingat gak sih filmnya guys Emang dia tempat kerjanya disitu ya Jadi ada realistisi sedikit guys Ini cambaket Oke ke arah sini guys Kayak terlalu deket ya Cambaket sama spawn loop ya Oh enggak Ini terlalu deket guys Gimana dit Oke Oke lah ya Lumpas Ini bottom Anjay Ihh Ihh Tahun depan gak Udah oke ya Ini Haryat Lucu sih Lucu banget Aduh guys Tapi kayak ada Ada sesuatu yang miring gak Kira-kira Mas Squidward agak miring dikit Ambil dingin lagi guys Biasanya tuh Bedanya aku sama Orang yang ngescape Kalau orang yang ngescape Biasanya Oh ini kurang nih Diperbaiki malah makin bagus Kalau aku diperbaiki malah makin hancur Jadi yaudah Kita dimin aja kayak gini guys Sedih sih liat Rumah Aduh Sumpah jadi botak Jelek banget Lagian orangnya juga Bikin kayak ginian Gak masuk gitu loh Jadi yaudah mau gak mau Udah Kita sekarang aklimasi guys Aklimasi yang bakal kita masukin sini ya guys ya Berapa hewan-hewan Kita masukin sini Seperti pembersih-pembersih Ini ada udang guys Ini ada kepiting Ini ada koral ya Koral Katanya tuh aklimasinya Si ikan ini Bedain sama udang Soalnya kalau ikan Dia dikasih obat guys Aklimasi dulu aja guys ya Ini ya Aklimasi Aku taruh udang satu disini Ini disini Ini aku taruh udang ini guys Disini ya Eh bintang laut gak diambilin dong Sama alanya Bintang lautnya malah gak diambilin Sama keong-keongnya Kita butuh keong Ya Allah yaudah guys Ambil aja kita aklimasi ini ya Nih ini udah malam Soalnya jadi udah dimatiin Sama sistemnya otomatis Kita nyalain aja dulu ya Bisa sih guys Kita nyalain sih guys Tuh Kita nyalain ya Ini udah muyung Ini tuh muyung ya Kalau malam udah waktunya tidur Kita ambil-ambilin aja ya Kita ambil-ambilin aja deh Kita ambilin guys Kita Ini cleaning service Kita ambilin guys Ya guys ya kita ambil ya Cleaning service Ini kan karena ini udah lumayan bersih lah Jadinya Sama kita udah ambilin aja Ada bintang laut sih kan disini juga tuh Bintang laut nih Ini dit nih Bintang laut ini Kita ambil aja dulu lah Buat cleaning service dia Kok malah kita lupa ya Beli bintang lautnya ya Bukan lupa sih sebenernya Udah bilang Tapi sianya tadi kayaknya Agak-agak ini deh Mana dia Kenceng banget lagi Keras guys Lalu pasir Kita masukin Gak perlu lama-lama sepertinya ya Dia kayak mati ya Padahal enggak guys Kita masukin aja disini lah Wah sumpah dong ini Patrick pulang guys Biar fair kali ya Ini kita taruh sini kali ya Biar fair lah ya Masih hidup sih Kita awalnya ada 3 Ada 4 Tapi pada mati guys Bisa bisa Gak apa-apa Gak masalah bisa Ini ntar kita tambahin lagi Itu tuh tuh Dia bergerak tuh Patrick bergerak guys Ayo Gerak tuh guys Dia lihat ya Dia tahu gak rumahnya guys Kalau dia terumahnya Berarti rumah Patrick Yang bener-beneran guys Jadi gak peduli kan Berarti disitu ada lagi Satu lagi dit Bintang laut pasir Cuman Kita gak tahu ada di mana dia Agak susah pasti nyarinya Yaudah sekalian aja guys ya Kita aklimasi aja ini Kita harus hati-hati Karena dia punya sengat guys Nanti di konten selanjutnya Kita bakal sengat hadit Jangan deh Kasian Yaudah Ini kita tunggu dulu Aklimasi ya guys Nanti setelah di aklimasi Kita bakal langsung aja Videoin lagi ke temen-temen guys Oke Guys Sekarang kita udah selesai aklimasi Kita langsung aja Masukin sama air-airnya lah ya guys ya Udang ini dia agak sensitif Sebenernya Kalau sama Air yang ikan tadi Kebetulan ikannya juga Gak bareng sama udang Jadi gak apa Kita langsung aja keluarin Karena ini juga airnya tadi Bukan air yang lama Ditaro disini ya guys Kalau kita beli di jalan petak Kan biasanya udah diplastikin Kayak gini nih Jadi airnya lama Jadi kita buang Kalau ini airnya bukan air lama Jadi gak apa-apa Kita masuk aja Kita liat ya Wow guys Larry udah masuk ya Gak deh bukan Larry Gak gitu Sama ini sih Ini lucu banget sih Dit Aku paling suka deh liat ini Lucu tau ini Tuan krep Tuan krep dit Masuk dit Tuan krep dit Tuan krep masuk dit Clancy ini Aduh lucu banget guys Cuma beli kayak gini doang Bersih-bersih Kayak terlalu sedikit soalnya Berarti kurang banyak ini guys Mati ya Gak Gak lucu banget lagi Gak lucu bisa Lucu banget Aduh lucu banget Aduh lucu banget Aduh lucu banget Wah ampun loh Ini baru namanya Pikini Batu Kayaknya dia tau Harusnya dia tau ya Rumah asli dia kan Di situ kan Dia rumahnya di sana guys Tuh-tuh sih Dia mau masuk cambaket guys Itu mau masuk cambaket Dia kayaknya udah Makan-makanin itu deh Tuh dia teritus Dia teritus gitu guys Aku gak tau ya Dia bakal makan Ih ikan gobi juga Gak beli dong dia Ih kenapa ya Ikan gobi itu Iya ya Tadi kan udah minta ya Kita gak ngecek lagi sih guys Tadi Soalnya excited buat pulang Yaudah Sekarang kita mau Koral dulu aja deh Koral deh Oh enggak ini dulu deh Ini belum guys Nih kita coba buka ya Bar-bar ya kita ya Beda-beda lah Ini kita gunting aja guys Kita buka langsung ya guys ya Ini belum ada skimmer sih Cuman yaudah deh Gak apa-apa ya Karena belum ada makhluknya Banyak juga Semoga dia gak masalah ya Tanpa skimmer Untuk beberapa hari ini Besok juga kalau udah ready Skimmernya langsung aku pasang sih guys Ini bagus sebenernya Dia tuh rapi Tau Mau ikan semurah apapun juga Tetep di packingnya tuh Rapi Iya Mau ikan murah kek Mau ikan mahal kek Ini harganya tuh gue ucapan sih Tapi dia tuh si udang ini Lumayan sih udang kayak gini lah Tau gak yang paling gitu loh Apa? Dia bikin siap Plastiknya tau itu Bikin sendiri plastiknya Itu udah kalahnya Iya sih Eh ini tinggal ditempel tau Tinggal ditempel itu mah Iya sih biasanya dia Dia ini memang Jualannya niat ya guys Bagus Wow Keren Ih bener-bener Dia masuk Cresty Crab guys Wah dia masuk Cresty Crab Uang-uang Uang-uang Masuk Cresty Crab dong Ih sumpah dong Kita gak ada yang ngasih tau Dia masuk Cresty Crab guys Dia kayaknya masih kecewa Karena gak ada pelanggan kayaknya Kalau biasa kalau tuan Crab Masuk Cresty Crab Ini asli dia Kita gak bisa setting-setting dia kayak gini deh Kok tau ya Padahal kan lorong juga semuanya Gitu loh Cuman kenapa dia masuk Cresty Crab guys Ini sesuatu hal yang memang Bener-bener terjadi di alam asli berarti ya Dan dia juga kayaknya Emang suka banget dicambaket deh si udang itu Kayaknya dia memang Karyawannya plankton guys Emang karyawannya mau ngumpet dia ya Pas mau bisut Tapi itu bener sih Tuan Crab is real dit Dia bener-bener masuk ya sekarang ya Nah sekarang kita kayaknya Udah lah Langsung aja ke koral dulu ya guys ya Kita ke koral dulu Kita bingung sebenernya koralnya mau taruh dimana guys Tapi ini kita bakal keluarin aja Kenapa koral dulu dit Gak ikan itu dia Kenapa? Aku kesengat gila Gak kesengat gimana? Kita lagi planting kesengat nanti Daripada ada resiko kesengat ya guys ya Jadi mendingan kita buka ini aja dulu Ya sini ya Aku emang kasar banget sih guys Sebenernya ya Megang kayak gini-gini Ini udah bagus di semen Dan bedanya dia tuh Ada kode ini guys Kode ini aku kaget Sama-sama Sama-sama Oh iya Sekabar-sama ya Jadi kita gunting aja dah Setelah Tapi ada kode kayak gini Malah jadi Harus kita gunting Awas ke gunting koralnya Awas bal Atau ternyata ini kode yang gak boleh dicabut ya Gini Gak tau sih guys ya Ini sebenernya bisa digergaji katanya Cuman kayaknya males banget Ngegergaji ini Baru amat lah Gak usah digergaji ya Taruh mana nih Taruh bawah situ aja ya Kan kosong tuh Sementara kita taruh bawah situ aja guys Kan kosong ya Kalau misalnya emang oke Harus ini Kita tutupin pakai pasir ya Karena celek kayak sininya Tapi ntar dia nabrak gak sih ini Oh ininya Gini ngelih Biar gak nabrak Ih ada lumut disini guys Ini apa sih ini lumut atau apa nih Lumut ya Takutnya ini Bagian organ dia gitu Ya sip lah ya guys ya Belum Semoga lah guys ya Bagus lah terus itu lumayan lah Nah ini sekarang nih Tinggal ini Tapi dia sebenernya karniklora Yang ini tuh Jadi dia harus dikasih makan udang-udang rebon gitu Ini gak bakal makan senimu kan Bisa makan Kalau muat mah Makannya jangan sampai Itu terjadi ya guys ya Yang terakhir guys Abuka ini Harus berhati-hati Karena ini bisa menyangat Dan sengatannya bisa buat kita Mas dingin seharian Nanti aku jadi gak ngonten Nanti aku jadi gak Maksimal guys Kok kayang Kok kayang Wow Bagus sih Gila emang diakui Di PB dan di TB itu memang bagus guys Keren ya Gila walaupun di dalamnya jelas ya Malah kebelakang tapi itu bagus guys Siap lah guys Jadi kayak gitu ya Ini juga rumah Spongebob sudah jadi Dan aku sudah bahagia guys Cukup bahagia ya Walaupun cuman kayak gini-gini doang Itu si siput udah mulai gitu Udah mulai dia ya Udah mulai Mau lagi makan ya Makan dong Ih makan guys Makan apa memang Tapi kayaknya makan deh Tentu Ih guys makan dong Berarti emang bener-bener ya Dia pemakan luar sejati Apa jangan-jangan yang kemarin pada mati Di sana Ada lemut dikit Kita sikat Lemut dikit Jadi gak bisa makan dia Ini kayaknya dia Wah mukbang guys Mukbang Kita lihat proses makannya ternyata kayak gitu ya guys ya Dikerawat langsung guys Dan bener-bener langsung aja Dia makan nge Mulutnya kan itu ya Tuh mulutnya tuh Di depan tuh Tuh guys itu mulutnya tuh Keliatan kan itu Oh makan dit Kayaknya sombong deh ke kita Tadi kita gak nanya sih soalnya Siap lah Ini udah dimakan Ini kondisi Bikinnya bottom ya Mana mas ke pittingnya dude Ada di kresti krep Bener ke kresti krep dia Bener ya Cagoan guys Oke lah guys ya Sip lah Jadi kayak gitu mungkin ya guys ya Video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Ini walaupun Keliatannya aneh Cuman kalau menurut aku ini bagus banget Kok seneng banget ngeliatnya guys Walaupun kayak kecil-kecilan ya Tapi gak apa-apa Jadi masa kecil perang bahagia Makannya umur-umur segini Kita baru beli yang beginian Karena dulu waktu masih kecil Kita gak mampu buat beli kayak gini guys Yaudah ya Jadi mungkin kayak gitu aja guys Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Yang suka sama hewan-hewan ya guys ya Apuluh ibu pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys